Intro Gubernur Aja Nova Irensya mengatakan peran ikatan dokter Indonesia sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang kesehatan. Oleh sebab itu, ia berharap melalui muktamar ke-31, IDI dapat melahirkan inovasi baru dalam dunia kesehatan Indonesia, sehingga bisa sejajar dan berdaya saing dengan negara lainnya. Nova mengatakan isu kesehatan masyarakat khususnya di Aceh menjadi sangat penting dan mendapatkan perhatian yang serius. Tanpa kesehatan, maka proses untuk menjalankan pembangunan akan sulit dilakukan. Kita punya pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi bukti betapa pentingnya isu kesehatan sebagai basis pembangunan bangsa. Selama COVID-19 masih menjadi pandemi, maka sektor-sektor lain pasti akan ikut terganggu, kata Nova. IDI sebagai wadah pengembangan profesionalisme para dokter di Indonesia, tentu diharapkan dapat selalu menjawab setiap tantangan baru, kata Nova. Dalam kesempatan itu, Nova menyampaikan ucapan selamat dan menyambut baik kedatangan delegasi muktamar IDI dari seluruh Indonesia. Ia berharap selama delegasi berada di Banda Aceh dapat menikmati segala fasilitas dan sarana pendukung, destinasi wisata, cagar budaya, maupun kuliner-kuliner lezat khas seperti kopi Arabika Aceh. Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr. Dayeng Mohamad Fakih mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pemerintah dan juga jajaran beserta pengurus IDI wilayah Aceh yang telah menyambut seluruh delegasi dengan begitu baik. Berbagai kearifan lokal, seni, hingga kuliner menyiringi penyambutan delegasi muktamar. Yang membuat kami sangat apresiasi dan sangat bangga bukan hanya sungguhan kuliner dan kesenian, tapi sungguhan dari kawan-kawan Aceh tentang semangat, komitmen, serta penghormatan yang kami terima. Sungguhan itu sungguh kami merasakan luar biasa, kami menyatakan terima kasih dan mengapresiasi yang sedemik ini.